Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Pada pekan ini kita sudah memasuki tema baru Yaitu tentang kegiatanku Subtemanya adalah kegiatanku di pagi hari Mari kita mulai Yang pertama, kak ada akan buat gambar sebuah lingkaran Lalu kak ada lanjutkan dengan garis ke bawah Garis ke bawah untuk badannya Kita tambahkan garisnya lagi ke bawah Kita tambahkan lagi Lalu kita bagi dua Kita tandain dulu di bawah sini Panjangnya sama Lalu kita beri lengkung untuk telapak kakinya Lalu kita beri lengkung untuk telapak kakinya Sudah selesai Kita lanjutkan tangannya miring ke atas Lalu kita beri lengkung untuk jari Tangan satunya Melengkung seperti ini Lengkung lagi seperti ini Lalu di beri jari Nah Tangannya lagi memegang sabun Kalau lagi memegang sabun Kira-kira sedang apa ya Kita lanjutkan Di sini banyak busanya Lengkung-lengkung saja Silahkan mau sebanyak apa Atur sendiri Lalu di bawah di sini Di sini di kakinya Busanya banyak juga Oh banyak sekali busanya Disini ada lagi pun boleh Nah Kita akan lanjutkan Untuk melengkapi kepalanya Kita tambahkan telinganya di sini Lalu kita tarik garis ke atas Untuk rambutnya Lalu kita Oh ya telinganya yang satu lagi lupa Ya Oke seperti ini Sudah selesai Nah Kamar orang sudah selesai Lalu kita buatkan Anak tersebut Kira-kira lagi mandi di mana sih Dikali kah? Di kamar mandi kah? Ayo Kita lanjut Di sini KD akan buatkan Lantainya Silahkan Silahkan Kalau harus mau lurus Ya Mau lurus dulu Biar lebih mudah Seperti ini Tidak apa-apa Nah kira-kira Tembok belakangnya Mau seluas apa? Silahkan Mau di sini Boleh Di sini Boleh Di sini Boleh Mau di sini Mau di sini Boleh Jadi Akan Buat Kurang lebih Hampir setengahnya Lalu Kak Adi Garis di sini Garis sudut di sini Garis miring Untuk Lantainya Lalu di sini Kak Adi Garis lagi Untuk pintunya Kita buatkan Handel pintunya Di sini Sebuah kotak saja Seperti ini Lalu kita buatkan Pegangannya Lalu ini lubang kuncinya Sudah selesai Di atas di sini Kak Adi Buatkan Nah Ancuran airnya Mau lebih besar Boleh Di sini Tinggal diberi Lenggong Lalu Di sini Diberi garis Boleh Lurus ke atas Boleh di belokin Di sini Juga boleh Gak apa-apa Nah Di sini Titik-titik Airnya Yang Keluar Mau banyak Boleh Mau sampai Di sini Juga Gak apa-apa Oke Gambar kita Sudah selesai Saatnya Kita akan Memberi warna Namun sebelum Kita warnain Kita bersihkan dulu Rontokkan Rontokkan Terakhir Biasa Untuk warna kulitnya Kita akan pakai Dua warna Yaitu Warna Orin muda Dipadukan Dengan Warna Keren Seperti ini Kita mulai Dari Orin muda Dulu Pinggir-pinggir Dulu Ada mukanya Lalu Lalu ke Tangannya Tangan Satu lagi Langsung Ke Badannya Ingat Di sini Ada Busa Sabun Jadi Busa Sabun Tidak Tidak Boleh Kena Ini Langsung Ke Arah Kaki Busa Sabun Tidak Usah Di Warna Dulu Biarkan Saja Putih Sudah Seperti ini Kita Lanjutkan Dengan Warna Yang Berikutnya Warna Keren Semuanya Ya Kertasnya Jangan lupa Dipegangin Biar Tidak Gerak Gerak Satu lagi Lalu Badannya Lalu Ke Kakin Nah Gambar Anak Yang Lagi Mandi Warna Kulit Sudah Selesai Kita Bersih Dulu Kita Lanjutkan Kita Warnain Sabun Sabun Silahkan Warna Apa Saja Bisa Warna Merah Seperti Kadi Bisa Warna Yang Lain Mau Hijau Mau Apapun Silahkan Pilih Saja Sendiri Selanjutnya Untuk Ya Warna Warna Busa Biasanya Memang Sudah Warna Putih Dan Disitu Sudah Putih Kadi Akan Ambil Warna Putih Akan Kadi Warna Putih Busa Yang Di Atas Saja Supaya Garis Yang Tadi Membentuk Badannya Tadi Agak Tersama Kadi Warna Disini Agak Tersama Nah Sudah Selesai Sekarang Kalaupun Di bawah Mau Di warna Putih Silahkan Semuanya Mau Setengah Silahkan Kalau Busa Busanya Sudah Kita Akan Lanjutkan Untuk Mewarnain Lantainya Silahkan Sekali Lantainya Terserah Anak Anak Semuanya Mau Warna Biru Seperti Yang Mau Kadi Pakai Boleh Mau Warna Yang Lantainya Silahkan Jadi Pakai Dua Warna Biru Tua Biru Mudah Maka Akan Ditambahkan Warna Putih Biar Menjadi Tiga Kita Mulai Di bawah Dulu Kita Warna Biru Tua Pelan Pelan Saja Tidak Perlu Terburu Buru Nah Sudah Rata Hati Hati Disini Ada Busa Sabun Jangan Di Warna Kalau sudah Rata Kita akan Lanjutkan Dengan Warna Tua Warna Biru Mudah Seperti Ini Kita Campur Warna Biru Kita Gabung Telan Telan Sisakan Sedikit Ruang Nanti Untuk Warna Putih Sedikit Saja Sisa Ruang Kosong Jadi Biar Warna Putih Nanti Tidak Terlalu Banyak Selah 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 Sini Juga Jangan Sampai Ketinggalan Boleh Dibatas Dulu Seperti Ini Biar Hasilnya Lebih Rapi Selanjutnya Di Sebelah Sini Dibatas Dulu Baru Kita Warna Ingat Ya Mau Warnanya Pendek Pendek Saja Dan Warna Hijau Tua Dan Hijau Mudanya Ini Digabung Dicampur Tabrak Seperti Ini Tuh Nah Perhatikan Lagi 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 Masih Ada Kosong Kita Warnain Lagi Jadi Pelan Pelan Saja Tidak Perlu Terburu Buru Biar Warnanya Benar Benar Rata Sudah 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 Warna Terakhir Sama Seperti Sebelumnya Warna Putih Kita Gabung Dulu Tercampur Dulu Dengan Warna Biru Mudanya Setelah Itu Sisanya Baru Kita Penuh Seperti Pelan Pelan Ya Warna Putih Sudah Kita Pakai Lantainya Sudah Penuh Lagi Kita Persihkan Rotoran Rotoran Oke Kita Kan Lanjutkan Untuk Warna Pintunya Dulu Warna Pintunya Seperti Biasa Ada Pakai Warna Coklat Lagi Coklat Gelap Lalu Warna Coklat Yang Terakhir Adalah Coklat Yang Mudah Seperti Ini Kita Mulai Dari Warna Yang Gelap Dulu Ya Kita Mulai Di Sebelah Bawah Dulu Di Garis Dulu Biar Rapi Bawah Dulu Kita Warnai Agak Kotor Yang Masih Putih Putih Kita Ulang Lagi Biar Warna Putih Tidak Ada Biar Tidak Ada Lalu Ke Atas Sebelah Sini Kita Batas Dulu Lalu Kita Warna Sedikit Tidak Bapak Miring Seperti Ini Tidak Bapak Sampai Atas Handle Pintunya Sini Tidak Tidak Bapak Seperti Lanjutkan Warna Berikutnya Cepat Saja Biar Nanti Waktu Kita Ini Tidak Banyak Terbuat Batas Batas Dulu Berlati Tidak 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 Setelah Nyampur Nanti Baru Sisanya Kita Warnain Semuanya Sampai Penuh Bagi Yang Mau Menambahkan Warna Yang Lainnya Dengan Warna Krem Disini Atau Warna Kuning Silahkan Saja Bagi Yang Mau Semuanya Pakai Coklat Mudah Yuk Kita Penuhin Saja Ya Sudah Selesai Kita Percikan Dulu Lagi Pintu Sudah Selesai Lalu Handle Pintunya Silahkan Mau Diberi Warna Apa Warna Abu Abu Silahkan Mau Warna Lain Silahkan Yuk Silahkan Pilih Saja Sendiri Warnanya Pelan Pelan Jadi Kak Adi Pakai Yang Bagian Kotak Pakai Abu Abu Tua Handlenya Sama Untuk Lubang Kuncinya Kita Pakai Selanjutnya Tembok Ada Sisi Yang Di Belakang Ada Sisi Yang Di Samping Silahkan Warnanya Lagi Silahkan Pilih Saja Sendiri Tembok Warna Hijau Yang Di Sebelah Sini Sedekat Pintunya Nanti Yang Di Belakang Warna Lain Silahkan Atau Yang Di Belakang Tetap Saja Warna Putih Silahkan Tidak Apa Ya Terus Penuhin Nah Tentunya Anak-anak Belum Lupa Hijau Pasangannya Adalah Dari Yang Paling Tua Ke Arah Yang Paling Mudah Dipakai Tiga Warna Yang Mau Dua Warna Saja Silahkan Sampai Rapi Sampai Penuh Nah Sudah Selesai Untuk Bagian Dindingnya Sekarang Dinding yang Di Belakangnya Mau Warna Putih Atau Mau Warna Lain Nah Kan Bagi Yang Mau Warna Putih Tinggal Di Warnin Shower Kalau Mau Yang Warna Lain Silahkan Pilih Misalnya Mau Pakai Warna Oran Dan Buny Juga Boleh Misalnya Seperti Ini Oran Tua Oran Mudah Dan Buny Boleh Kalau Mau Tetap Warna Putih Dindingnya Silahkan Saja Kita Warnin Pelan Pelan Nah Yang Masih Kosong Kita Ratakan Dulu Pakai Warna Oran Dulu Di bawah Sedikit Saja Hati Hati Melurus Boleh Mau agak Miring Seperti Ini Boleh Silahkan Saja Selanjutnya Karena Oran Yang Mudah Selanjutnya tinggal terakhir adalah warna kuning kita campur dulu kuningnya dengan warna oran mudanya pelan-pelan saja kalau sudah disambung sudah rapi langsung yang sisanya kita penuhi kalau mau arsirannya sedikit agak panjang karena ini semuanya pakai warna kuning bukunya dipegang kuat-kuat biar tidak bergerak sedikit lagi sudah selesai pinggirnya boleh mendatar sudah penuh sebelum kita berpindah ke gambar yang lain sambil kita bersihkan kita amati bagian mana yang masih belum rata kita ratakan lagi kita ratakan sampai betul-betul tidak ada warna putihnya atau yang masih kosong yang belum diwarna kita ratakan dulu nah kalau sudah selesai tinggal satu lagi yaitu sournya kita warnain lagi-lagi warnanya sesuai selera silahkan saja warnanya tidak harus sama pelan-pelan selamat menikmati ya sudah penuh sekarang kita akan warnain rambutnya sama nanti kita tambahkan titik-titik airnya ya titik-titik airnya bisa pakai warna biru ya entah biru tua biru muda silahkan saja mau banyak mau sedikit silahkan saja ya ya enggak harus sama boleh banyak boleh sedikit oke ya ya selesai titik-titik airnya kita akan lanjutkan untuk rambutnya kita garis dulu nah seperti ini biar nanti hasilnya rapi setelah digaris-garis ayo kita warnin di cek lagi mana yang masih belum rata nah rambut sudah selesai mari kita akan lanjutkan ya kita akan lanjutkan untuk membuat atau menjelaskan garis tepinya yang mulai dari kepala lalu tangannya boleh ada jari enggak apa-apa lalu badannya ya lalu tangan satu lagi kalau mau ada jari boleh oke nah seperti ini lalu ini kita lanjutkan ke arah kakinya nah kaki satu lagi ya jadi dari badannya jangan langsung ke busa sabunnya kita selesaikan dulu satu persatu ya kalau kita lagi garis kabar orangnya kita fokus di orangnya dulu nah sudah selesai kita akan lanjutkan ya sekarang kita buat matanya ya bulat kecil saja bulat kecil saja lalu hidupnya lalu mulutnya lalu kita buat alisnya nah sekarang kita perjelas sabunnya busanya ya busa sabunnya nah lalu sabunnya yang ini lalu busa sabun yang bagian bawah pun kita perjelas wah banyak ini busa sabunnya ya sudah selesai lalu kita perjelas pintunya nah kita garis handle-nya nah busanya boleh disini ditambahkan garis saja ya disini gak apa-apa garis lagi saja satu ya seperti ini langsung dipenuhi saja pakai hitam gak apa-apa untuk busanya nah seperti ini selanjutnya ya kita akan garis dindingnya ya sedikit gak lurus gak apa-apa lalu lantainya lalu lantai yang disebelah sini nah kemudian showernya jangan lupa ya showernya jangan lupa oke lalu lantainya lantai kamar mandinya kita garis-garis saja mendatar tidak usah terlalu banyak dua atau tiga seperti ini lalu kita garis silang seperti ini nah kita ini anak-anak yang mau menambahkan apa tadi titik-titik airnya di badannya pun ada silahkan gak apa-apa tambahkan saja bahkan mungkin ada di kepala sini pun boleh titik-titik airnya oke anak-anak semua gambar kita untuk hari ini sudah selesai insyaallah pekan depan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan tema masih yang sama tema kegiatanku dengan subtema kegiatan di siang atau di sore hari sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah aduh 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 aduh